Makna hidup ini penting karena dialah yang mendorong kita jadi bersemangat untuk hidup Makanya hati-hati makna yang keliru bisa saja menjelumuskan kita Jadi manusia ini bukan sekedar sosok yang ingin hidup senang-senang saja Tapi dia juga ingin hidupnya itu berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nah ada kalimat begini dari Mind Search for Meaning Ini saya terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia Kami yang hidup di kem konsentrasi dapat mengingat ketika orang-orang berjalan melalui gubuk demi gubuk Untuk menghibur orang lain Mengorbankan potongan roti mereka yang terakhir Jumlah mereka mungkin sedikit tetapi itu sudah cukup Sebagai bukti bahwa segala sesuatu dapat direnggut dari manusia Kecuali satu hal Yaitu kebebasan terakhir manusia Yaitu kebebasan untuk memilih sikapnya sendiri dalam keadaan apapun Kebebasan untuk memilih caranya sendiri Jadi demikian ya Kak Tafrenkel Jadi sepahit apapun situasi Setragis apapun situasi yang kita hadapi Bahkan seandainya segalanya sudah direnggut dari hidup kita Masih ada satu hal terakhir yang pasti masih kita miliki Yaitu apa? Kebebasan kita untuk bersikap menghadapi situasi itu Berarti nanti juga kebebasan kita untuk memberi makna terhadap peristiwa dalam hidup kita itu Ini tidak bisa diambil kebebasan ini Jadi biar saja orang begini begitu dalam rangka menjatuhkan kita Mengalahkan kita, melecehkan kita dan lain sebagainya Tapi respon kita terhadap semua itu Seandainya kita sudah tidak punya apapun lagi Dia adalah satu-satunya yang tidak mungkin bisa diambil oleh siapapun dari diri kita Yaitu kebebasan kita untuk memilih sikap dan memberi makna Terhadap hidup kita Inilah nanti yang jadi kunci filsafat eksistensialnya Viktor Frankl Baik, jadi ini pengantar materinya Kita ambil nafas sebentar Sebelum masuk ke babak utama konsep eksistensialismenya Viktor Frankl ini ya Oke, kita lanjutkan teman-teman Silahkan yang mau minum-minum dulu Mau cemilan-cemilan dulu Karena kajian kita mungkin agak terlalu panjang ya Dua jam Tapi ya Tidak apa-apa kita istiqomahi Dengan segala mungkin kelelahan dan kebosanannya Tapi semoga kita masih tetap bisa mengembirarai Dapatnya kita wawasan-wawasan baru Ketemunya kita dengan pandangan-pandangan alternatif Yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan Ini kan rasanya mengembirakan Dapat wawasan baru itu kan mengembirakan Kalau bahasanya Para filosof Yunani dulu ada istilah Eureka Eureka itu wow Momen wow Ternyata begini ya Itu momen yang mengembirakan Baik, kita lanjut Di eksistensialismenya Viktor Frankl Nah, sekarang kita masuk Ke konsep utama Yang terkenal sekali Dari Viktor Frankl Yaitu namanya Logo terapi Logo terapi ini semacam analisis eksistensial Ini satu teori yang diciptakan oleh Frankl Sehubungan dengan bagaimana orang bisa hidup secara otentik dan lebih baik Jadi logo terapi ini konsepnya tidak terlalu rumit Tapi lebih ke praktis Dan ini dipakai oleh beliau dalam Praksis-praksis beliau saat melakukan psikoterapi Jadi ini nanti agak beda dengan Freud Atau Nietzsche atau Adler Ini tokoh-tokoh yang disukai oleh Frankl Tapi beliau punya rumus sendiri untuk melakukan psikoterapi Beda dengan Freud dengan psychoanalisisnya Beliau punya konsep logo terapi Jadi logo terapi ini Semacam terapi atau analisis eksistensial Yang membantu seseorang Menemukan makna Sehingga dia bisa hidup secara otentik Lebih baik dari sebelumnya Seperti kita jelaskan tadi Kan banyak orang yang merasa hidupnya hampa Tanpa makna Tidak punya tujuan Gelap Tidak ngerti mau kemana Dan lain sebagainya Dan ini dialami Tidak hanya oleh orang-orang yang serba kekurangan Atau banyak masalah Banyak loh orang-orang itu yang sukses sampai puncak Tapi dia merasa hampa Tidak punya tujuan Tidak punya arah Tidak punya orientasi Apa hanya begini Hidup ini dan lain sebagainya Nah Disitulah Teori logo terapinya Viktor Frankl ini Bisa kita gunakan Untuk membantu mereka Menemukan makna Hidup Sehingga mereka bisa hidup Secara otentik Dan lebih baik Nah ini Makanya saya bilang tadi Ini lebih sifatnya praktis Tidak bermain Logik Bermain teori Yang rumit Baik Makanya ini saya taruh Di terakhir Siapa tahu Di antara teman-teman Malam hari ini Yang kesulitan Menemukan makna Konsep-konsep Dari Viktor Frankl Ini bisa membantu kita Nah Jadi Definisinya itu tadi ya Logo terapi itu Analisis Eksistensial Untuk Menemukan Makna Yang Jadi Jadi Orientasi Hidup kita Sehingga hidup kita Jadi Lebih baik Dan lebih Otentik Asumsinya Apa Logo terapi Itu Ya Asumsi pertama Adalah Asumsi Kebebasan Bahwa Manusia itu Satu-satunya Makhluk Yang Memiliki Kebebasan Untuk Menentukan Apa Yang terbaik Bagiku Setiap Orang Punya Kebebasan Membangun Makna Sesuai Apa yang Dia inginkan Ini Asumsi Pertama Jadi Hidup Ini Maknanya Apa Itu kan Kita Masing-masing Yang Membentuknya Antara Saya Dan Teman-teman Itu Kemungkinan Juga Tidak Sama Bagiku Yang Penting Yang Utama Yang Urgen Ini Bagi Teman-teman Mungkin Beda Dan Itu Dasarnya Apa Kok Bisa Beda Ya Karena Manusia Punya Kebebasan Kemudian Asumsi Kedua Dari logo terapi Ini adalah Bahwa Motivasi Hidup Manusia Yang Paling Utama Itu Adalah Makna Hidup Bukan Senang Senang Bukan Ingin Berkuasa Ingin Menang Atas Yang Lain Tidak Jadi Kata Viktor Frankl Manusia Itu Justru Pendorong Utamanya Untuk Hidup Motivasi Utamanya Untuk Bersemangat Tetap Hidup Itu Makna Lupa Kenapa Ada orang Kok Tujuan Hidupnya Senang Senang Ingin Kaya Senang Dengan Kekayaannya Mungkin Dia Punya Makna Bahwa Jumlah Kekayaan Itulah Jadi Yang Penting Dalam Hidup Ini Jadi Kuncinya Tetap Ada Pada Makna Sementara Orang Lain Menganggap Justru Harta Itu Menghalangi Kebahagiaan Kesenangannya Karena Dia Harus Menjaganya Harus Repot Mengejarnya Dan Lain Sebagainya Jadi Kuncinya Ada Pada Makna Kok Tidak Kekuasaan Misalnya Seperti Nietzsche Menang Atas Yang Lain Punya Power Unggul Atas Yang Lain Itu Karena Orang Memaknai Power Itu Keunggulan Itu Sebagai Sesuatu Yang Penting Dalam Hidupnya Sehingga Dia Berusaha Menuju Kesana Mengejar Kekuasaan Itu Itu Sementara Bagi Orang Lain Yang Penting Itu Bukan Kekuasaan Tapi Kenyamanan Hidup Maka Dia Mengejar Kenyamanan Itu Mungkin Bagi Yang Lain Yang Penting Bukan Itu Tapi Ridonya Tuhan Misalnya Para Sufi Dia Kesana Mengejarnya Jadi Kuncinya Hidup Ini Yang Menggerakkan Orang Yang Memotivasi Orang Untuk Tetap Bersemangat Hidup Itu Makna Makna Hidup Yang Diakin Jadi Asumsi Kedua Perjuangan Menemukan Makna Hidup Adalah Motivasi Utama Bagi Seseorang Jadi Kuncinya Ternyata Makna Terus Tujuannya Apa Logo Terapi Ini Logo Terapi Ini Berusaha Membangkitkan Kemauan Untuk Bermakna Dalam Diri Setiap Orang Ya Seperti Tadi Ya Kan Banyak Orang Yang Merasa Hidup Hampa Banyak Orang Yang Merasa Hidup 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 Tidak Bermakna Maka Dengan Logo Terapi Ini Maunya Frank Kehendak Untuk Hidup Bermakna Itu Bangkit Lagi Jangan Sampai Orang Orang Merasa Bosan Hidup Tidak Mau Melanjutkan Hidup Karena Ngangguh Hidup Logo Terapi Menurut Frank Nah Logo Terapi Ini Beda Dengan Teori Teori Psikologis Atau Eksistensial Yang Lain Kalau Teori Psikologis Sebelumnya Misalnya Psikoterapi Itu kan Orientasinya Kemasalah Kalau Teman-teman Ngerti Psychoanalisisnya Freud Kembali Ke masa Lalu Timbunan Timbunan Bahwa Sadar Dibongkar Yang Mempengaruhi Hidup Kita Atau Ada Tokoh Yang Tidak Kemasa Lalu Tapi Kemasa Kini Kan Banyak Kemarin Tokoh Tokoh Eksistensial Menganggap Kuncinya Hidup Ini Kemasa Kini Jadi Saat Ini Penerimaan Kita Kesetujuan Kita Terhadap Hidup Sekarang Dan Disini Yang Kita Alami Hari Ini Nah Tapi Di Logo Terapi Ini Orientasinya Tidak Kemasa Lalu Atau Saat Ini Tapi Future Oriented Ke Masa Depan Jadi Bagaimana Kita Membangun Hidup Penuh Makna Kedepan Peristiwa Hari Ini Kita Maknai Sekarang Demi Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik Inilah Logo Terapi Jadi Tidak Sibuk Dicengkeram Oleh Masa Lalu Tidak Pasif Menyerah Dengan Situasi Yang Dihadapi Saat Ini Tapi Kita Bangun Makna Kita Tetapkan Tujuan Sesuai Makna Yang Kita Tetapkan Tadi Demi Masa Depan Yang Lebih Baik Jadi Inilah Yang Diinginkan Oleh Logo Terapi Hasilnya Apa Kalau Sukses Logo Terapi Ini Tentu Saja Orang Menemukan Jalan Hidup Yang Penuh Makna Orang Sadar Bagaimana Dia Harus Bertanggung Jawab Kepada Hidup Nya Jadi Bagaimana Dia Harus Mempertanggung Jawabkan Hidupnya Memutuskan Sendiri Apa Yang Dia Inginkan Jadi Kuncinya Disitu Nanti Setelah Melakukan Logo Terapi Orang Kemudian Menemukan Makna Kemudian Dia Memutuskan Apa Yang Harus Dia Lakukan Dan Siap Mempertanggung Jawabkan Hidupnya Dengan Makna Dan Keputusan Tadi Inilah Yang Dimaksud Hidup Yang Exist Hidup Yang Otentik Sebagai Diriku Sendiri Aku Membangun Makna Hidup Sesuai Yang Aku Inginkan Kemudian Aku Putuskan Apa Yang Harus Aku Lakukan Dan Aku Siap Bertanggung Jawab Terhadap Apapun Resikonya Inilah Inilah Hidup Problem 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 Dalam Hidup Tadi Sudah Sedikit Dijelaskan Tentang Definisinya Asumsinya Tujuannya Orientasinya Dan Hasilnya Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Asas Asasnya Berarti Dasar Dasarnya Logo Terapi Dalam Konsepnya Viktor Frankl Ini Punya Tiga Dasar Jadi Mengapa Sih Kok Orang Harus Menghidupkan Makna Itu Dasarnya Tiga Yang Pertama Menurut Frankl Hidup Itu Selalu Punya Makna Bahkan Dalam Situasi Penuh Penderitaan Situasi Setragis Apapun Jadi Selalu Bisa Dimaknai Silahkan Teman-teman Meleh Momen Apapun Dalam Hidup Kita Sekaligus Mungkin Bisa Dicek Kita Dulu Memaknai Momen Itu Sebagai Apa Bahkan Mungkin Sekarang Pemaknaan Kita Terhadap Peristiwa Itu Bisa Saja Berubah Itulah Manusia Jadi Selalu Punya Makna Untuk Ditempelkan Pada Apapun Momen Apapun Dalam Hidup Misalnya Contoh Dulu Waktu SMA Kita Mengalami Apalah Misalnya Ditolak Oleh Orang Yang Kita Taksir Saat Itu Kita Memaknai Peristiwa Penolakan Itu Sebagai Bencana Musibah Kesedihan Yang Tidak Tertanggungkan Sekarang Ketika Kita Mengingat Ingat Peristiwa Itu Mungkin Maknanya Berubah Tidak Hanya Bencana Tapi Tapi Sekarang Kita Maknai Ah Peristiwa Kemarin Itu Peristiwa Dulu Itu Rasanya Kok Memalukan Kok Lugu Sekali Aku Ini Berarti Ada Perubahan Makna Jadi Ini Contoh Hidup Itu Selalu Punya Kemungkinan Kemungkinan Makna Dan Yang Kedua Setiap Manusia Punya Kebebasan Untuk Membentuk Menemukan Sendiri Makna Hidupnya Jadi Ini Tidak Bisa Dipaksa Jadi Setiap Orang Itu Mungkin Ada Yang Sadar Ada Yang Tidak Sebenarnya Sudah Punya Makna Sendiri Sendiri Terhadap Hidupnya Itu Kelihatan Misalnya Dari Mana Yang Dianggap Penting Mana Yang Dianggap Tidak Penting Mana Yang Didahulukan Mana Yang Nanti Saja Ini Pasti Berhubungan Dengan Makna Hidupnya Pak Saya Mending Nonton Drama Korea Pak Daripada Ikut Ngaji Ngaji Seperti Ini Itu Mungkin Kalian Punya Struktur Makna Sendiri Dalam Hidup Ini Kalian Punya Pemaknaan Yang Berbeda Gitu Gitu Manusia Bebas Menempelkan Makna Makna Sesuai Yang Dia Inginkan Kemarin Waktu Apa Yang Rame Itu Kemarin Kontroversi Misalnya Waktu Moto GP Yang Kemudian Hujan Kemudian Ada Pawang Hujan Peristiwa Pawang Hujan Itu Kan Terus Ada Yang Memaknai Wah Ini Kearifan Lokal Sementara Yang Lain Memaknai Wah Itu Musrik Itu Yang Lain Memaknai Wah Ini Budaya Bangsa Unik Di Sana Sana Tidak Ada Hanya Di Kita Adanya Kemudian Ada Lagi Yang Memaknai Makna Itu Banyak Dari Masing-masing Kepala Mungkin Ada Makna Yang Tidak Sama Dan Itulah Manusia Dan Kita Galau Karena Itu Kita Selalu Saja Merasa Sedih Merasa Galau Merasa Suram Hidup Ini Ketika Ada Orang Beda Makna Dengan Kita Padahal Setiap Orang Punya Kebebasan Untuk Memaknai Versi Mereka Masing-masing Dan Kita Mungkin Bisa Menyarankan Mengusulkan Atau Memberi Pertimbangan Makna Tapi Keputusan Makna Apa Yang Akan Mereka Ambil Itu Hak Mereka Kebebasan Mereka Jadi Inilah Salah Satu Contoh Untuk Menggambarkan Asas Logoterapi Yang Kedua Bahwa Setiap Manusia Punya Kebebasan Untuk Membentuk Membangun Makna Hidupnya Sendiri Yang Ketiga Setiap Manusia Punya Kemampuan Untuk Mengambil Sikap Atas Penderitaan Atau Peristiwa Tragis Yang Tidak Dapat Dielakkan Bila Kita Tidak Bisa Merubah Keadaan Kita Bisa Merubah Sikap Atas Keadaan Jadi Ini Diantara Keistimewaannya Manusia Penderitaan Tinggal Penderitaan Peristiwa Tragis Ya Peristiwa Yang Tidak Bisa Kita Elakkan Yang Bisa Kita Atur Apa Yang Bebas Kita Ekspresikan Apa Sikap Kita Terhadap Penderitaan Atau Peristiwa Tragis Itu Peristiwanya Ya Mungkin Kita Tidak Bisa Mengubahnya Ya Sudah Terlanjur Terjadi Mau Gimana Lagi Faktanya Begitu Menyakitkan Memang Menyedihkan Memang Dan lain Sebagainya Tapi Sikap Kita Terhadap Peristiwa Yang Menyakitkan Atau Peristiwa Yang Menyedihkan Tadi Kan Sepenuhnya Tergantung Kita Kita Mau Berputus Asa Nangis Nangis Tidak Henti Atau Kita Mau Tetap Tegar Menganggapnya Sebagai Tantangan Segera Bangkit Dan Beri jalan Keluar Atau Apa Sepenuhnya Terserah Kita Atau Kita Beri jatah Kamu Boleh sedih Wahai diriku Tiga hari Saja Atau Seminggu Saja Setelah Atau 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 Kamu Jangan Sedih Jiwaku Ini Hidup Ini Masih Panjang Tantangan Masih Berat Jadi Ayo Segera Bangkit Lagi Atau Kita Ngambil Sikap Ya Sedih Nikmatilah Kesedihan Itu Sepuasmu Nah Itu kan Tergantung Kita Jadi Setiap Orang Punya Kebebasan Mengambil Sikap Atas Peristiwa Peristiwa Tragis Dalam Hidupnya Ini Yang Dilihat Antara Lain Oleh Frankl Di Kem-kem Konsentrasi Setragis Dan Sepahit Apapun Peristiwa Yang Dihadapi Masih Banyak Orang Yang Bisa Bersikap Optimis Tidak Menyerah Tidak Memutuskan Untuk Membunuh Diri Saja Tapi Tetap Optimis Berbagi Saling Mendukung Dalam Situasi Kesedihan Nah Ini Jadi Asas Yang Ketiga Berarti Keyword Adalah Makna Dan Kebebasan Manusia Untuk Membentuk Makna Dalam Hidupnya Oke Nah Selanjutnya Kita Belajar Belajar Lagi Kita Lanjutkan Tadi Asasnya Sudah Sekarang Filosofinya Ada Tiga Filosofi Tentang Logo Terapi Ini Filosofi Dasar Ini Semacam Dasar-dasar Filosofisnya Jadi Logo Terapi Ini Dibangun Atas Filosofi Yang Pertama Freedom Of Will Yang Kedua The Will To Meaning Dan Yang Ketiga The Meaning Of Life Ini Sebenarnya Pengertiannya Sudah Tercakup Dalam Penjelasan Sebelumnya Jadi Yang Pertama Freedom Of Will Kebebasan Bergehendak Tadi kan Sekilas Sudah Dijelaskan Bagaimana Manusia Bebas Menginginkan Apapun Bebas Membangun Makna Sesuai Yang Dia Inginkan Yang Agak Ditekankan Oleh Frenkel Ketika Beliau Menjelaskan Kebebasan Ini Adalah Bebas Itu Bukan Berarti Manusia Bisa Sesukanya Tapi Dibalik Kebebasan Ada Tanggung Jawab Maka Dalam Pemikirannya Frenkel Bebas Itu Tidak Hanya Freedom From Tapi Juga Freedom To Tidak Hanya Bebas Dari Tapi Bebas Untuk Selama Ini Kan Kita Selalu Memahami Itu Bebas Itu Bebas Dari Tapi Kata Frenkel Lebih Penting Lagi Bebas Untuk Kalau Bebas Dari Itu Mungkin Indikasi Dan Kategori Kategorinya Lebih Mudah Dipahami Wah Saya Masih Terjajah Ini Saya Terdolimi Ini Saya Apa Terpenjara Tidak Bisa Beregresi Ini Kelihatan Perjuangan Pembebasannya Kelihatan Kalau Freedom From Yang Agak Sulit Itu Freedom Fall Freedom Fall Itu Memerlukan Kreativitas Memerlukan Kemandirian Memerlukan Pertanggungjawaban Yang Ini Tidak Semua Orang Punya Kapasitas Banyak Orang Dibebaskan Melakukan Apa Saja Tapi Terus Dia Bingung Apa Yang Harus Saya Lakukan Ini Dari 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 Sini Kelihatan Freedom To Bebas Untuk Itu Tidak Sederhana Seolah Olah Mudah Kan Berarti Saya Bebas Milih Apapun Itu Tapi Kita Sadar Dalam Pilihan Itu Di baliknya Ada Tanggungjawab Maka Kita Kuatir Keliru Kuatir Tidak Cocok Kuatir Tidak Pas Jadi Versinya Frank Leo Kebebasan Manusia Dalam Hal Ini Lebih Banyak Difokuskan Pada Kebebasan Untuk Melakukan Sesuatu Kadang Kadang Ada Yang Minta Saya Untuk Bicara Panitia Panitia Itu Terus Pak Faiz Judul Kajian Kita Terserah Pak Faiz Saja Terus Biasanya Saya Kembalikan Lakuk Terserah Saya Yang Punya Keinginan Kan Kalian Silahkan Kalian Milih Bebas Saja Kalian Ingin Tema Apa Yang Kalian Inginkan Yang Kalian Rasa Saya Mampu Bicara Monggo Tapi Terus Mereka Merasa Kawatir Keliru Kawatir Tidak Pas Kawatir Tidak Cocok Kawatir Salah Pilih Tetap Kemudian Tidak Apa-apa Pak Terserah Bapak Saja Ini Kan Unik Diberi Kebebasan Tapi Kebebasannya Dia Tidak Mampu Menggunakan Karena Kebebasan Itu Ini Melanjutkan Frank Menjelaskan Kebebasan Manusia Itu Ditopang Oleh Dua Kemampuan Kalau Kita Ingin Mengimplementasikan Kebebasan Kita Dengan Bagus Dengan Pas Sesuai Kita Harus Mampu Yang Pertama Mengambil Jarak Dari Situasi Sekeliling Kita Dan Yang Kedua Bahkan Mengambil Jarak Dari Diri Kita Sendiri Sehingga Kita Bisa Membaca Situasi Secara Lebih Objektif Tidak Salah Pilih Ini Dalam Langkah Freedom To Tadi Nah Saya Lanjutkan Jadi Yang Pertama Filosofi Dasarnya Logoterapi Itu Freedom Of Will Kebebasan Untuk Berkehendak Filosofi Yang Kedua Adalah The Will To Meaning Jadi Keinginan Atau Kehendak Untuk Hidup Bermakna Jadi Manusia Ini Bukan Sekedar Sosok Yang Ingin Hidup Senang Senang Saja Tapi Dia Juga Ingin Hidupnya Itu Berarti Bahkan Kata Frankl Seperti Saya Jelaskan Tadi Di depan Manusia Itu Lebih Sebagai Makhluk Pencari Makna Tidak Sekedar Pencari Kesenangan Atau Pencari Kekuasaan Jadi Ini Filosofi Dasar Yang Kedua Berarti Manusia Itu Bebas Sementara Dia Adalah Makhluk Yang Ingin Hidup Bermakna Dan Filosofi Yang Ketiga Adalah The Meaning Of Life Tentang Makna Hidup Makna Hidup Itu Sejak Tadi Kita Bilang Makna Makna Itu Maksudnya Begini Loh Makna Itu Sesuatu Yang Kita Anggap Penting Benar Dan Bernilai Dalam Hidup Ini Jadi Misalnya Kita Mengusung Makna Hidup Sebagai Damai Perdamaian Misalnya Itu Nanti Akan Beda Sikap Dan Berlaku Dengan Orang Yang Mengusung Makna Hidup Adalah Kemenangan Atau Keunggulan Dengan Orang Yang Mengusung Makna Hidup Adalah Kesenangan Jasmania Misalnya Kaya Kemudian Punya Banyak Harta Punya Rumah Mobil Sekian Nah Ini Panjangan Panjangan Makna Makna Hidup Ini Penting Karena Dialah Yang Mendorong Kita Jadi Bersemangat Untuk Hidup Makanya Hati-hati Makna Yang Keliru Bisa Saja Menjelumuskan Kita Makna Yang Tidak Pas Bisa Saja Nanti Malah Menyusahkan Kita Misalnya Kita Menempatkan Menempatkan Makna Besar Bahwa Hidup Ini Exis Itu Berarti Terkenal Misalnya Maka Kita Melakukan Segala Cara Agar Terkenal Agar Followernya Banyak Agar Diikuti Banyak Orang Agar Yang Saya Sampaikan Selalu Jadi Pusat Perhatian Seperti Hari Ini Hari Peradaban Kita Peradaban Citra Orang Banyak Menempatkan Makna Hidup Itu Pada Kemasuran Dan Keterkenalan Nah Ini Pada Titik Tertentu Ketika Kita Sadar Bahwa Ternyata Kemasuran Keterkenalan Itu Fana Fana Itu Dia Akan Musnah Pada Gilirannya Dia Tidak Akan Banyak Membantu Kita Menemukan Ketenangan Hidup Kenyamanan Hidup Kesejahteraan Hidup Ya Mungkin Kita Akan Sampai Pada Titik Krisis Makna Atau Misalnya Kita Menetapkan Makna Hidup Yang Penting Yang Berharga Yang Bernilai Itu Kekayaan Nanti Satu Ketika Ketika Kita Sampai Pada Titik Dimana Kekayaan Ternyata Tidak Ada Gunanya Untuk Mengatasi Problem Kita Ya Kita Akan Sampai Pada Krisis Makna Ketika Sampai Pada Titik Krisis Pemaknaan Hidup Kita Merasa Hidup Ini Hampa Hidup Ini Kosong Hidup Ini Tidak Ada Artinya Tadi 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 Singgung Ya Banyak Cerita Artis Artis Yang Ini Korea Saya Tidak Tau Kalau Indonesia Ceritanya Di Puncak Kemahas Gurannya Justru Melakukan Suicide Melakukan Bunuh Diri Dia Merasa Hilang Makna Mungkin Patokan Atau Apa Titik Titik Makna Yang selama ini dia pegangi Ternyata tidak pas, tidak cocok Dia malah gelisah Dia malah sulit Dia malah Merasa hidupnya Tanpa arah dan tanpa tujuan Dan lain sebagainya Maka penting aspek The meaning of life ini Makna dari Hidup Baik Kita lanjutkan jadi Kunci filosofi dari Logo terapi ini Ada tiga, yang pertama Freedom of will Atau kebebasan Berkehendak, yang kedua The will to meaning Kehendak untuk hidup Bermakna dan the meaning of life Makna hidup Yang kita percayai Baik, kita lanjutkan Kembali Membahas makna hidup Nah Disini kita akan lanjutkan Dengan membahas Apa sih Isi atau Maksud dari Makna hidup Tadi Tadi kan sekilas Sudah saya jelaskan Pentingnya Makna hidup Nah Aspek-aspek Yang merupakan Makna hidup Yang jadi Dasarnya Makna hidup Kita Ini menurut Frankl Ada lima Aspek Yang Membentuk Pemaknaan kita Terhadap hidup Aspek yang pertama Adalah Arti hidup Jadi Makna hidup itu Antara lain Berarti Apa yang kita Anggap Berharga Dan kita Tuju Dalam hidup ini Inilah makna hidup Jadi Misalnya ya Seperti Frankl Dan kawan-kawan Tadi Mungkin Dia merasa Ketika di Camp Konsentrasi Hidupnya Tidak lama lagi Mungkin Kemudian Disitu Dia memaknai Hidup ini Ah Umur Panjang Atau Umur pendek Tidak masalah Yang penting Hidupku Bahagia Yang penting Bisa Menikmati Apa Dari Waktu Yang tersisa Ini Nah ini Hubungannya Dengan Arti Hidup Jadi Makna hidup Yang pertama Itu berhubungan Dengan Yang kita Anggap Berharga Dalam hidup Dan yang kita Jadikan Tujuan hidup Yang kedua Makna Hidup Itu Berhubungan Dengan Kepuasan Hidup Jadi Penilaian Kita Terhadap Hidup Ini Kita Puas Tidak Atau Kita Kurang Puas Tidak Sejauh Mana Kita Nikmati Kita Puasi Hidup Kita Ini Ini Kepuasan Hidup Jadi Makna Hidup Itu Penilaian Kita Terhadap Hidup Kita Sendiri Bagaimana Hidup Hidup Membuat Kita Puas Itu Nah Ini Berhubungan Dengan Makna Hidup Hidup Puas Itu Kalau Saya Sukses Dapat Gelar Doktor Kemudian Punya Harta Banyak Punya Anak Punya Istri Yang Sejahtera Jadi Makna Hidup Berhubungan Dengan Kepuasan Hidup Yang Ketiga Makna Hidup Juga Berhubungan Dengan Kebebasan Jadi Berarti Apa Kita Bebas Mengekspresikan Menentukan Apa-apa Yang kita Anggap Berharga Atau Bernilai Mungkin Ada Orang Yang Sukses Kaya Raya Tapi Sebenarnya Dia Tidak Menginginkan Itu Dia Terpaksa Saja Di Situ Sehingga Meskipun Dia Sukses Atau Kaya Raya Dia Merasa Hidupnya Tidak Bermakna Dia Tidak Bebas Mengekspresikan Keinginannya Dalam Sejarah Kan Banyak Itu Kan Ada Para Raja Yang Kemudian Merasa Terkungkung Akhirnya Keluar Dari Kerajaannya Mengekspresikan Dirinya Secara Bebas Sesuai Makna Yang Sudah Dia Dapatkan Ada Buddha Ada Kemarin Sufi Ibrahim Bin Adham Itu kan Prinsip Makna Hidupnya Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Dia Jalani Akhirnya Dia Melepaskan Semuanya Membebaskan Diri Dari Semuanya Dan Secara Bebas Memaknai Hidup Membentuk Hidup Sesuai Yang Dia Inginkan Jadi Di Antara Dasarnya Makna Hidup Itu Kebebasan Jadi Hidupnya Menter Jalminton Trump Tapi Tidak Bebas Orang Tetap Merasa Hidupnya Hampah Tidak Bermakna Tidak Sesuai Yang Dia Inginkan Nah Kemudian Sikapnya Terhadap Kematian Ini Menarik Kalau Versinya Frank Ini Persepsi Seseorang Terhadap Bahwa Nantinya Kita Ini Tidak Ada Nantinya Kita Ini Akan Mati Ini Juga Menentukan Mana Hidup Ada Orang Yang Setelah Sadar Bahwa Nanti Akan Mati Terus Meninggalkan Dunia Wah Berarti Dunia Ini Tidak Penting Yang Penting Hidup Sesudah Mati Ada Yang Kemudian Menyimpulkan Wah Ini Berarti Aku Harus Menikmati Hidup Sepuas Puasnya Seneng Seneng Sepuas Puasnya Karena Nanti Setelah Ini Aku Mati Ada Yang Wah Ini Aku Harus Siap Siap Ini Dunia Harus Aku Jadikan Kendaraan Persiapan Menuju Sesudah Mati Dan Lain Sebagainya Ada Aneka Ragam Sikap Manusia Menghadapi Kenyataan Bahwa Nanti Kita Akan Mati Pada Akhirnya Kita Akan Meninggal Siapapun Dia Ini Berhubungan Dengan Makna Hidup Ada Orang Yang Cuek Ada Orang Yang Tegang Ada Orang Yang Kutus Asa Ada Orang Yang Tambah Semangat Menyikapi Kematian Jadi Di Antara Aspek Dasar Makna Hidup Itu Sikap Terhadap Kematian Kemudian Sikap Terhadap Masalah Ini Juga Sering Membentuk Makna Hidup Kalau Ada Masalah Apa Yang Harus Aku Lakukan Kalau Ada Problem Traumatik Peristiwa Tragis Apa Yang Harus Aku Lakukan Ini Sikap Terhadap Permasalahan Bunuh Diri Saja Karena Di Kalimatnya Bukunya Frankl Itu Sikap Terhadap Bunuh Diri Jadi Bagaimana Menyikapi Situasi Orang Yang Sudah Bosan Hidup Tidak Mau Hidup Lagi Ini Ketika Orang Kehilangan Makna Seperti Saya Ceritakan Beliau Sebelum Masuk Kem Konsentrasi Itu Di Rumah Sakit Dia Dibangsel Yang Bahagian Orang Orang Yang Putus Asa Yang Tidak Ingin Hidup Nah Yang Terakhir Pembentuk Makna Hidup Juga Adalah Rasa Kepantasan Seseorang Untuk Hidup Jadi Ini Mungkin Evaluasi Orang Terhadap Perjalanan Hidup Aku Ini Pantesnya Hidup Itu Seperti Apa Si Atau Pantes Tidak Si Aku Hidup Ini Ada Gunanya Tidak Si Aku Hadir Di Muka Bumi Ini Fungsinya Apa Si Aku Hadir Jangan 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 Malah Bikin Ruwet Saja Nah Ini Hasil Evaluasi Hasil Mukhasabah Kita Jangan Jangan Aku Ini Kalau Bahasa Management Trouble Maker Saja Aku Ini Yang Bikin Masalah Saja Atau Aku Ini Problem Solver Aku Ini Orang Yang Memberi Jalan Keluar Membeli Banyak Kontribusi Terhadap Hidup Ini Atau Aku Ini Mungkin Bagian Dari Masalah Part Of The Problem Dalam Hidup Ini Nah Ini Hasil Renungan Kita Berhubungan Dengan Pantes Tidaknya Aku Hidup Jadi Ini Dasar Dasar Unsur Unsur Makna Hidup Jadi Makna Hidup Itu Arti Hidup Kepuasan Hidup Kebebasan Memutuskan Sikap Terhadap Kematian Sikap Terhadap Masalah Dan Juga Kepantasan Untuk Hidup Disinilah Setiap Orang Kemudian Membangun Makna Hidup Berdasarkan Aspek Aspek Ini Tadi Ini Kalau Tadi Ada Yang Tanya Apa Isinya Makna Hidup Itu Arti Hidup Jadi Mana Yang Kita Anggap Bernilai Dan Mana Yang Kita Tuju Termasuk Kepuasan Hidup Penilaian Kita Terhadap Sejauh Mana Kita Selama Ini Puas Atau Tidak Dengan Hidup Kita Termasuk Kebebasan Pilihan Hidup Sikap Kita Terhadap Kematian Sikap Kita Terhadap Masalah Dan Penilaian Kita Tentang Kepantasan Hidup Kita